Pintu Studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Kalo tiba-tiba gue off terus gue nanti gak... Tiba-tiba gak kepikiran apa-apa yang bikin orang ketawa, gimana ya? Pernah ada itu gak, jujur? Oke, gue pengen tau. Kalo di Tonight Show, enggak. Dimanapun deh, di karir. Kalo di acara lain yang satu lagi tuh, saya berasa kayak gitu. Serius? Akhirnya kan saya cabut akhirnya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh... Ya, ya, ya! Selamat datang ke Tonight Show Premiere! Gas, 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 gas! Ya, so. My Music by Warna Warni. Wah, abis ikutan touring sama prediksi ini. Bentamu kita kali ini adalah seorang aktris yang mengawali karirnya sebagai artis cilik ya. Dan sudah 25 tahun berkarir di dunia entertainment. Langsung aja apa pelama-pelama ini dia, Marsyanda! Ya, akhirnya kalo... Apa namanya? Kalo... Bulan bisa ngomong. Bukan, tadi gue mau ngomong. Oh, lupa lagi. Kalo... Mas Chanda dari pemain sinetron. Udah langsung lanjut aja ke sini, gue bingung. Tadi gue gak nemu kata-katanya. Apa kabar, Mas Chanda? Baik, Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat ya? Baru dari Amerika, bro. Nanti kita cerita soal itu. Ya. Jadi dari pemain sinetron, influencer, dan sekarang jadi content creator yang seneng buat konten tentang mental health dan self love. Dan ya kemarin kita baru saja ya apa... World... Mental health day. Mental health day. Ya, mental health day. Ya. Orang-orang... Makin kesini makin aware. Mungkin ketika dulu ya... Ketika Marsyanda tiba-tiba heboh dengan video itu. Itu orang-orang banyak yang belum tau apa itu ya sebenernya ya. Maksudnya belum segitu awarenya dengan... Abstract gitu kayak... Abstract. Banyak yang bilang ini kok aneh banget sih. Iya. Lu kenapa lu, lu stress lu? Orang gak tau. Nah tadinya kesannya malah membuli gitu ya. Iya, iya, iya. Bingung terlalu apa sih gitu. Iya, iya, iya. Nah apa yang pengen lu sampaikan tentang self love ini, Mas Chanda? Yang pengen aku sampaikan apa ya? Tentang self love. Oh, oke. Mungkin self love itu gak cuman sayang sama diri kita saat kita lagi meraih yang baik-baik aja. Atau kayak hal-hal yang menyenangkan terjadi. Tapi juga saat kita lagi breakdown, kita gak apa-apa dengan proses itu gitu. Itu salah satu bagian self love juga sebenernya. Kasarnya kayak gimana sih, Cak? Misalkan lagi sedih gitu ya. Gue sedih banget nih karena ya let's say putus cinta lah kita ngomong. Iya misalnya, kayak misalnya kita deh gitu kerja di dunia entertainment yang syuting tiap hari. Iya, capek. Kita mesti nunjukin ke orang kita tuh baik-baik aja terus. Iya, iya. Kalau enggak nanti pada worry sama kita tim. Terus jadi gak jalan, syuting, blablabla. Jadi mau gak mau kita sering mendem. Sering bohongin diri sendiri bahwa sebenernya gue lagi breakdown tapi gue gak bisa nunjukin yaudah gue pura-pura. Tapi jadinya keterusan pura-pura bisa jadi yang cuman tadinya satu hari jadi lima tahun. Oke. Maksudnya kita sekarang lagi misalnya breakdown lagi berduka, kita tunda sampai 15 tahun kemudian. Terus kita 15 tahun kemudian nangisin hal yang terjadi dulu. Terus kita wondering kenapa gue selama ini nganggep diri gue kayak mesin. Yang harusnya menunjukkan gue normal dan baik-baik aja terus. Nah self love tuh buat aku ya. Ya. Saat aku baru menyadari, wow gue nangisin hal yang terjadi pas gue umur 7 tahun loh. Dan ya, dan aku menggapapahkan itu. Bukannya melabel, oh ini orang bipolar lagi kumat nih. Enggak aku maunya karena aku pengen healing, memanusiakan diriku sendiri. Iya. Nah itu, iya betul-betul. Itu sebetulnya efeknya gimana Cak ke lu sendiri? Efeknya sih awalnya ya, kan jadi gini aku kan kemarin pas ke Amerika itu kan dalam langkah terapi. Karena aku tuh lagi nurunin dosis untuk obat-obatan untuk bipolar disorder yang aku konsumsi selama itu. Iya. Itu sudah berapa tahun Cak? Dari 2007. Wow. Dan lu selalu mengkonsumsi terus dengan dosis yang sama? Berubah-berubah. Berubah-rubah. Cuman lagi emang udah 3 bulan terakhir lah lagi nurunin. Nah biar gak jadi goncang. Jadinya aku ada supporting terapi lah di Amerika. Oke. Nah tapi anyway sambil proses itu kan namanya kita nurunin obat penenang. Bukan penenang, emang obat penenang anti depresan gitu-gitu kan yang diminum orang bipolar itu. Otomatis rasa-rasa yang tadinya gak kerasa jadi muncul kan. Nah itu dia tuh aku kayak itu bisa jadi kesempatan kalo either gue kayak menghukum diri sendiri atau ngelabel diri sendiri. Wah lo aneh lo, lo lebay, lo drama atau aku mengizinkan diriku untuk finally breakdown. Karena I'm human boleh lo aku breakdown. Lama ini aku belum pernah ngasih jatah. Buat aku berduka misalnya. Dan it's okay. It's okay. Gak apa-apa sangat tidak apa-apa gitu. Awalnya takut sih takut kayak wah kalo gue biarin aja nanti jadi keterusan gak ya gitu tuh. Tapi ternyata setelah aku biarin kayak kuotanya kayak abis kayak ada kuotanya gitu. Pasti. Jadi ke Amerika itu memang tujuannya untuk mengurangi dosis berarti? Dalam rangka mengurangi dosis aku ada supporting terapi yang adanya di Amerika. Oke. Ada beberapa macam terapi. Nah itu tuh kalo salah satunya di Indonesia itu belum ada dan bahkan ilegal. Apa? Terapi ketamin. Itu apa lagi? Suntik ya? Ya suntik infus ketamin. Jadi itu tuh kalo di US. Kalo di Indonesia ada tapi dipake dokter buat obat bius kalo orang mau operasi. Oke. Ilegalnya karena belum atau memang gak boleh? Kayak gimana ya. Ya kayak. Alternative healing gitu kayak misalnya contoh ya. Mariwana kan kalo di California ilegal. Di Indonesia perbedaan peraturan hukum aja gitu. Oke oke. Di apa ya ada beberapa ini yang menyalahgunakan itu jadi recreational drugs. Oke. Nah cuman yang aku ambil terapinya di US itu dilakukan sama dokter di infus di klinik. Terus dosisnya juga disesuaiin sama berat badan jadi emang dosisnya terukur lah. Oh iya iya iya. Jadi goalnya tuh gak over gak berlebihan terus goal healingnya tuh lebih smooth gitu. Aku nurunin obat tapi baik-baik aja gitu. Jadi itu buat menggimbangi ketika obat-obatannya turun ini buat terus ngimbangin dengan kesehatan mentalnya. Jadi secara emosional gak jadi goncang lah gitu. Obat-obatan itu sebetulnya seberapa menolong lo dalam menjalani? Sebenernya menolong itu kalo yang buat bipolar ya. Jadi ya bisa berfungsi gitu ya maksudnya bisa kerja bisa gak over sensitif bisa tidur. Kalo aku gak minum obat itu aku gak bisa tidur. Bipolar sendiri kan bermacam-macam ya Cak ya? Iya kan? Terus handphone cap sinyal dari tadi. Bukan gue. Gue. Ntar ya Cak ya mamat. Lagi seru-serunya klink-klung klink-klung. Dari tadi apaan? Kalo Cak-Cak sendiri bipolarnya apa itu namanya? Ada namanya masing-masing atau memang? Oh ada bipolar. Ada manic. Iya manic depresi. Jadi kalo aku itu kalo jadi gini. Bipolarnya tuh bisa gak kerasa kalo aku treatment minum obat. Konseling, meditasi, blablabla gitu ya. Melakukan perawatan lah. Iya. Tapi kalo aku udah gak jaga tidur. Gak mau minum obat atau kayak ngerasa ah gue minum obat gue lemah ah minum obat gue ketergantungan obat psikiatri. Jadinya gue mau stop ngotot langsung berhenti besok nol gitu. Wah itu jadi kerasa bipolarnya. Tapi kalo lagi gak gitu aku jadi normal jadi kayak gak ada bipolarnya. Apa? Keluarnya seperti apa kalo dari seorang Cak-Cak? Kalo lagi gak stabil. Aku itu terparahnya bisa sampe gak tidur 2 minggu full. Wah. Gak ada tidur, nol. Sama sekali. Dan itu seger terus. Dan itu pikirannya berputar cepet banget ngomong terus. Ini kayaknya kenal orang bipolar selain aku ya. Tapi ini aku ngomong kayak stabil. Iya juga ada. Kalo dia ada, maksudnya ada kecenderungan. Beda lagi sih kalo Vincent. Apa tuh? Cuman dia memang juga ada, ya sebetulnya setiap orang ada ya. Semua orang punya stressnya masing-masing lah. Karena stressnya Vincent gue tau gimana, Vincent juga tau stress gue kayak gimana gitu. Iya, iya, iya. Terus Cak pernah, olahraga juga gak sih? Olahraga kan itu sangat-sangat membantu banget kan. Terus. Untuk menghasilkan dopamine dan serotonin. Terus ada masanya kok kayak gak mau olahraga kan. Nah itu kayak energinya tuh kayak mendek di dalam. Terus kita jadi kadang-kadang nguring-nguringan sendiri. Jadi emang harus banget sih olahraga. At least movement lah, jalan aja deh gitu. Kalo di Amerika itu berarti harus continuity atau memang cukup? Nah kalo orang yang emang tinggal di Amerika disarani untuk setelah empat treatment pertama nih yang ibaratnya fondasinya lah ya. Itu yang harusnya diikutin. Sesudah itu mesti datang lagi kesana dua bulan sekali. Tapi kan aku kan gak tinggal di sana. Iya. Tapi kayak iya nanti kalo mungkin ada kesempatan lagi ya aku coba lagi booster. Nah sekarang efeknya atau impactnya udah berasa banget ya? Iya. Tapi dia mukanya selalu ceria gitu ya kayak. Menangkan gitu loh. Tapi lu omor apa ya sekarang lebih. Wah keliatan seger dan sehat sih. Iya dan sama berat badan juga itu. Nah it's okay. Ya gak apa-apa as long sehat kita. Efeknya iya efeknya terapi itu sih ngebantu banget. Maksudnya aku ngeliat dulu ya aku tuh turun dosis setengah miligram aja. Itu udah uring-uringan gila. Sekarang setelah yang kemarin ini. Tapi gak cuman karena terapi ini doang ya. Karena bantuan support system juga ngaruh banget sih. Support system lu apa aja sih Cak? Selain ya emang maksudnya psikiater yang membimbing gitu ya proses ini. Keluarga, sahabat. Itu emang bener-bener ngerti kondisi aku. Dan aku juga sadar supaya mereka ngerti aku masih banyak ngejelasin ke mereka. Karena kita kan bener-bener kayak. Lo kan ini gue ya lo harusnya ngerti dong. Lo jangan ngerti gue salah. Tapi aku kayak sadar kalo. Kayak gue harus jelasin juga nih kalo gue gini nanti bisa anxious. Kalo ada keadaan kayak gini gue bisa nangis. Jadi mereka juga tau tentang aku. Ya ya. Yang lucunya kadang-kadang kalo orang yang gak tau ya. Mungkin dia mencoba untuk baik ketika kita cerita bla bla bla. Dia cuman. Lo harus lebih banyak bersyukur. Kurang dekat sama yang di atas. Ya itu. Ada beberapa orang mungkin yang gak tau ya. Ya walaupun itu juga baik sebetulnya. Baik. Tapi kayaknya kalo. Kalo kita lagi dalam kondisi gimana kan juga gak bisa langsung menerima bulat-bulat ya. Kayak gitu ya. Kayak eh gue lagi begini juga gitu. Kadang kita cuman mau diterima aja. Kita nih lagi gak enak. Udah gak perlu. Kita tau kalau orang sehat yang bener kita harus gimana. Mungkin kita udah tau. Ya ya ya. Jadi kita cuman butuh acceptance. Jadi kata-kata yang dari keluar itu sebetulnya kita udah tau gitu ya. Iya ya. Cuman ya kita perlu. Kayak lu kan selalu menemani gue Vincent. Iya. Sampai kapanpun gue lagi sadih, lagi marah. Iya. Thank you ya bro. Karena kita jaya, jaya, jaya. Lu bercandain sih. Real human. Karena kan kita real human itu loh. Ya tapi aku mau nanya dong ke kalian. Kalian kan ini ya maksudnya kan terkenal kalian itu sangat lucu. Aku punya pertanyaan dari kepikiran barusan di belakang. Ini pertanyaannya dark ya siap-siap ya. Pernah gak sebelum mau on air nih. Ada rasa takut. Kalau tiba-tiba gue off terus gue nanti gak. Tiba-tiba gak kepikiran apa-apa yang bikin orang ketawa. Gimana ya pernah ada itu gak jujur. Oke. Gue pengen tau. Kalau di Tonight Show. Enggak. Dimanapun deh di karir. Kalau di acara lain yang satu lagi tuh saya berasa kayak gitu. Serius. Akhirnya kan saya cabut akhirnya. Akhirnya saya diundang lagi gak mau. Karena saya udah mulai berasa seperti itu. Karena kalau di Tonight Show kita datang berdua emang kita udah tau. Bahwa kita tidak dituntut untuk melucu sebetulnya. Jadi lucu tuh memang karena kan tongorongan kita juga seperti ini. Jadi gak dibuat gak di kayak effortless. Gue sih sama sekali gak. Gue sih sama sekali gak. Kita gak pernah berusaha untuk sesuatu jadi lucu gitu. Enggak. Gak pernah. Sama sekali. Iya. Oke. Gue sih lebih mempersiapkan mental. Justru itu ngalir. Ketemu orang banyak. Ngomong di depan kamera. Itu yang harus disiapkan. Sebenarnya kalau buat gue beda lagi. Nah tapi ngomongin soal mental health. Banyak juga loh film yang membahas ini. Kayak Purse of Being Wallflower. Ya. Ada Silver Lining Playbook. Ada Anger Management dan lain-lainnya. Nah selain nonton film tadi. Gue dong weekend kemarin ada sesuatu yang baru. Ya. Mau tau gak Desta? Sini. Bentar Reca ya. Gue kasih tau nih. Sini. Biasa. Ini ada apa sih mencurigakan? Kemainan. Hei tunggu aku. Eh Vincent. Lu ngapain sih ada apa nih mencurigakan banget sih? Ini mencurigakan. Weekend kemarin tuh jadi waktu me time banget buat gue. Betah banget gue di rumah. Soalnya ada yang baru. Yang nemenin gue seharian. Bro, bro, bro. Yang bener aja lu. Yang baru gimana sih? Wah lu kacau lu. Ini loh bro. Nih. Lions Gate Play resmi hadir di Indonesia. Wow. Gue di rumah aja bisa nonton sepuasnya dari Lions Gate Play. Keren nih. Keren. Lions Gate Play kan gudangnya film Hollywood bro. Bener banget Desta. Weekend kemarin nih. Gue nonton Triple Threat. Seru banget itu nih. Tuh. Oh itu ya? Filmnya Iko Patrio. Iko Uwais. Iko Uwais ya? Aduh gue belum nonton lagi tuh. Bagus tuh. Iko Uwais itu beraksi dengan 2 aktor laga lainnya. Ada Tony Ja dari Thailand. Ada Tiger Hu Chen dari Tiongkok. Wah lu harus nonton dah. Film ini unik banget. Pake aksi bela diri khas Asia. Ada Silat. Ada Kung Fu. Ada Muay Thai. Wuhu. Caya gue. Pasti keren banget. Pasti oke banget. Gue juga mau nyari film horror nih bro. Soalnya kan bentar lagi Halloween. Seru kali ya kalau kita nonton horror gitu. Tenang bro. Bulan Oktober ini di Lionsgate Play juga banyak film horror. Ada The Grudge. Itu The Grudge 1. The Grudge 2. The Grudge 3. See No Evil 2. Tuh. Before I Wake. The Last Witch Hunter. The Gift. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Wah mantep tuh. Gue mau nonton abis ini. Tapi lu temenin gue bro ya. Biar gue gak nonton sendirian banget. Nonton horror kan serem. Gimana sih sosokan nonton horror padahal takut juga. Eh ada juga nih. Serial eksklusif dari Lionsgate Play Indonesia yang tayang setiap hari minggunya. Yaitu Heels. Makanya lu cepet anda langganan biar tau semuanya. Oh iya. Wah belum langganan. Gue nebeng lu aja kali ya. Enak aja. Beli sendirilah. Murah. Biaya langganan Lionsgate Play Indonesia terdiri dari dua pilihan. Yaitu yang Rp35.000 per bulan atau Rp179.000 per tahun. Masa seorang desta gak mampu beli sendiri. Wah. Oke. Buat gue yang mungkin duitnya banyak yang berlimpah. Yang bermewah-mewahan. Mewah. Semuanya serba luks ya. Sogongnya orang nih sogong nih lama-lama nih. Buat gue gue tetep mau nebeng lu aja. Tapi itu murah juga ya bro. Nanti gue beli pokoknya. Pakai cara apapun gue bayar demi nonton film kesukaan gue. Nah sikat desta. Nih ya untuk pengguna Android. Kalian bisa langganan Lionsgate Play. Pakai kartu kredit, kartu debit, pulsa dan e-wallet. Mantap. Yaudah kita ngomongin film buat weekend bisa nanti dulu. Sekarang kita lanjut ngobrol lagi sama bintang tamu kita ya. Iya, iya, iya. Let's go, let's go. Gitu jadinya. Oh iya, iya. Hei Ca, balik lagi. Halo semuanya lagi kita. Iya. Nah oke. Terus sekarang kan rajin, bukan rajin maksudnya. Membuat juga konten tentang mental health dan juga self love. Itu isinya apa aja Ca? Isinya tuh lebih sharing sih, lebih sharing. Bukan kayak ngasih tau harusnya gini, gini, gini. Tapi lebih jujur aja kayak jernih yang aku alamin aja sih. Nice. Mudah-mudahan kayak bisa menguatkan orang dan bikin orang yang nonton ngerasa. Oh gue ternyata gak sendiri dia juga pernah struggle juga. Lebih kesitu terus kalo struggle kalo menurut versinya Ca Ca nih dari jernihnya. Dia ngalamin itu gimana. Kalo udah ngelewatin rasa itu sampai situnya gimana. Iya, iya, iya. Tapi jadi banyak yang konsultasi gitu kan lo kelecah nanya-nanya. Gue harus gimana gue harus gitu. Justru itu loh kejadian yang ini setelah aku open up ya. Open up tentang bipolar dan lain-lain tuh malah orang-orang yang tadinya diem. Atau kita gak deket gitu ya. Bisa WhatsApp Ca sebenernya tuh gue ngalamin gini, 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 gini. Atau gak sebenernya istri gue atau gue punya saudara atau pasangan gue. Terus panjang karena mereka ngerasa kayak mungkin Ca Ca bisa ngerti. Atau gue bisa trust Ca Ca atau something like that lah. Tapi bipolar sendiri bisa full, maksudnya bukan recovery namanya bener-bener. Sembuh. Dibilangnya sembuh atau apa ya? Gak sih kalo misalnya yang di, apa ya, yang di publish gitu secara scientific tuh dibilangnya bipolar seumur hidup akan ada. Oke. Kalo udah pernah ada diagnosa itu. Tapi yang aneh aku tuh banyak banget ketemu orang-orang yang pernah kena diagnosa bipolar dan pernah minum obat bertahun-tahun. Tapi lalu mereka quit minum obat terus mereka baik-baik aja. Quit se-quit-quitnya? Yes, dan even sampe sekarang. Dan mereka bener-bener amazing keadaannya dan itu yang pengen aku tau. Lo ngelewatin jalan mana gitu loh. Iya aku pengen tau itu. Akhirnya kamu ini gak? Tapi ini kasus-kasus orang-orang ini gak di expose gitu loh. Akhirnya kamu nanya gak ke mereka? Iya aku banyak konsul, aku hubungin mereka, aku tanya-tanyain. Dapet gak jawaban yang kira-kira menenangkan kamu? Itu dia, semuanya gak ada yang bisa ngasih jawaban runutan gitu ya. Caranya step A, step B, step C. Karena semuanya pasti bilang enggak, semua orang jernihnya beda-beda. Itu yang ngeselin, jadi gue harus cari sendiri gitu. Tapi iya sih Jernihnya beda-beda pasti. Karena setiap orang kan beda-beda. Iya gak sih? Iya sih bener juga. Kadarnya juga beda-beda, bipolar lo 80% ada yang... Ada satu masalah yang mungkin buat orang sedih buat gue enggak. Iya. Buat Vincent sedih buat gue enggak jadi beda-beda sih. Semuanya punya masalahnya masing-masing ya. Gue kan follow instagram lo ya. Lo lagi apa ya, self apa namanya kalau gitu kepercayaan diri itu loh. Body positivity. Iya, iya. Ada yang mau lo sampaikan apa Cak disitu? Itu tuh karena sebelum ke US. Kan aku kan sebenarnya udah bertahun-tahun minum obat penahan nafsu makan biar kurus. Oh oke. Kenapa? Karena obat-obat yang buat bipolar itu tuh bikin aku gendut. Iya pasti. Iya. Dia tuh nambah nafsu makan, metabolisme jadi slow segala macam. Kan ngerasa kayak sebagai cewek apalagi di dunia entertainment gitu kayak ada pressure lo harus. Nah perutnya rata dan lain-lain lah ya. Jadi aku minum itu tapi beberapa bulan lalu aku mutusin gak gue mau berhenti. Gue mau sehat, gue mau nerima dan gue tau begitu gue berhenti tuh obat penahan nafsu makan. Pasti akan ada beberapa bulan lo naik banget deh gitu kan. Karena efeknya kayak rebound abis stop gitu loh. Iya bener-bener. Nah aku mikir aku pengen jadiin ini momentum aja. Jadi sekalian bikin kayak ala-ala campaign untuk kayak love yourself walaupun ya secara badan lo gak ngikutin syarat yang ada di luar sana yang diterima. What is beautiful gitu. Nah aku pengen sharing itu dan aku rasa akan apa ya bisa mungkin membuat orang lain yang ngerasa gak sendiri lagi gitu ya. Tapi beberapa orang luar juga banyak meng-campen ini juga ya. Kayak siapa kemarin ya yang rame itu ya. Misalnya kalau di Indonesia ada Tara Brasro juga ya. Tara Brasro. Tara Brasro. Kalau di luar itu ada aduh siapa kemarin. Banyak-banyak sih. Eh Demi Lovato. Iya Demi Lovato. Terus lupa aku. Demi Lovato. Zaman sekarang makin. Makin rame. Bukan gitu maksud gue. Demi. Sumpah demi apa lo gitu. Oh iya. Demi apa lo. Demi apa lo. Demi Lovato. Oh iya. Aduh. Aduh gue gak tangkep lagi. Tangkep. Tangkep. Nah kayak gini tuh gak disiapin Ca. Udah. Nah Ca tapi. Deep down inside sebenernya lo tuh pengen pengen. Udah ketemu belum sih gue pengen tuh pengen terlihat. Atau gue pengen menempatkan diri gue di. Di muka bumi ini as an entertainer. As an art artist atau. Itu dia gila banget kemarin pas lagi di US ya. Jadi tuh sebenernya ini bukan part of therapy nih. Ada kayak satu set. Satu event. Namanya Ecstatic Dance LA. Di LA di pinggir pantai. Kita dateng pake headset. Semua orang dengerin musik kayak silent disco. Oh iya. Tapi judulnya tuh intuitive dancing. Jadi kayak kita dance tapi gak pake koreografi bebas. Cuman sebelumnya. Sebelum dimulai. Ada meditasi. Nah di meditasi itu kita suruh merem. Suruh visualisasi. Disitu aku nemuin jawaban pertanyaan itu. Karena aku juga suka menanyakan itu ke disini. Lo mau jadi apa sih Ca. Iya iya iya. Maksudnya. Lo shooting film. Lo acting. Lo nyanyi. Lo apa. Kalau ditanya satu tuh apa. Disitu baru nemu. Terus jawabannya adalah. Ca kamu gak akan pernah tau. Apa nama karya yang kamu buat. Dan akan selalu seperti itu. Nanti kamu akan nemuin jawabannya. Setiap kali kamu dalam proses membuat karya itu. Sampai selesai. Then you will know. Dan proses hidupku akan terus begitu. Iya. Jadi gak ada gunanya mempertanyakan itu. Terima diri lo yang. Penuh warna. Dan gak usah ngerasa salah. Dan ngerasa seakan-akan ada keharusan untuk. Satu. Gitu. Nah itu yang gue rasain juga ya. Gitu. Ya bener sih. Kan kadang-kadang waktu kecil deh. Kita ditanya cita-citanya mau jadi apa. Dokter, astronot. Suatu kan kalau kita bilang. Saya mau jadi dokter sama jadi pemain piano. Misalnya aneh kan dianggapnya. Tapi zaman sekarang banyak banget yang kayak gitu. Banyak, banyak. Dan gak salah. Iya, iya, iya. Kalau dulu ya. Zaman dulu kan. Kita dari kerajaan. Ada yang jadi pengawal. Ada yang jadi wakil raja. Ada yang jadi permaisuri. Ada yang jadi buat mandiin raja. Tapi ada satu. Divisi nih yang menghibur raja selalu. Iya kan ada badutnya kan di dalam sebuah kerajaan. Dan gue merasa hidup gue ya di situ tempatnya. Kalau gue. Profesi lu badut bro. Iya kurang lebih gitu penghibur. Iya gak sih? Iya gak sih? Gak tau sih. Itu menurut gue. Tapi kayak ngetinget-tinget. Gak apa-apa juga. Makanya lu ikut itu silent itu. Biar lu nemu jawabannya juga buat lu. Dia sampai saat juga masih bingung sama dirinya sendiri Ca. Kita ini sebetulnya. Tadi katanya udah tau kalau dia tempatnya di situ. Iya. Enggak itu dia labil Ca. Gue tau Vincent banget udah deh. Kita berdua ini. Sama Ca. Gue juga labil. Gue lebih labil malah gue rapuh banget. Sensitif. Peace yes boy. Ini gue lagi gak mood nih. Langsung berubah ya. Langsung berubah. Oke Ca Ca thank you so much buat sharingnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Apapun yang lu lakukan semoga bisa membuat lu jauh lebih baik lagi. Amin. Secara mental secara apapun itu. Dan yang pasti semoga lu bahagialah Ca itu yang penting. Amin thank you banget sama-sama. Sukses. Oke lah. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih My Own Music yang nawarnya hari ini. Saya mau ketemu lagi di Nasional Premiere. Gas, Gas, Gas. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!